Asap pekat dan koparan api membumbung tinggi dari permukiman warga yang terbakar di jalan KS Tubun 2, Kelurahan Selipi, Kejambatan Palmera, Jakarta Barat. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Jakarta Barat bersama warga berusaha melokolisir api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Belum diketahui kemastian penyebab kebakaran, namun warga sempat melihat percikan api dari kabel pengantar arus listrik di ruang ketua RT setempat. Api kemudian membesar setelah menyambar barang yang mudah terbakar hingga merambat ketiga rumah kontrakan lainnya. Kejadian ini membuat warga panik dan beberapa di antaranya menangis mengetahui rumah yang mereka huni hangus terbakar. Tadi sih katanya korsleting dari atas Pak, terus ada api, api udah nyambar gitu Pak, pas dia buka pintu katanya udah nyambar nih yang anaknya cerita nih, terus pas itu posisi dia lagi masak, ditinggal. Udah gitu saya juga gak tau tau-tau kebakaran besar begitu. Tuh, saya juga gak ngerti tadi yang cerita anaknya. Ternyata yang terbakar info dari rumah Pak RT dan tiga kontrakan. Awal dari belakang rumah, dari rumah-rumah Pak RT, kita harus nyambut ke kontrakan ini. Tapi untuk pastinya kita belum milih karena ini baru info dari warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah 16 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Terima kasih. Terima kasih.